Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ranjit Amplen, hari ini saya ingin membagi tips bagaimana cara mengisi formulir CCSC atau Chinese Government Scholarship. Yang pertama yang kita kunjungi adalah situsnya yaitu campuschina.org. Di campuschina.org bagian atas itu Scholarship Application for Student, kita bisa klik di bagian itu. Tinggal klik saja. Nah, nanti muncul form baru dan menuju ke situs studychina.csc.edu.cn. Nah, bagi teman-teman yang tidak mau membuka campuschina.org, bisa langsung membuka situs studychina.csc.edu.cn. Yang harus kita lakukan, kalau misalnya kita tidak punya pengetahuan tentang bahasa Mandarin, ubah saja bahasanya ke English. Terus, oke, gitu banget. Dan, di sini kalau misalnya kita belum mempunyai akun, buatlah akun di create an account. Nanti hanya diminta email, password, kemudian konfirmasi ke email, dan, yap, akun kita akan jadi. Karena kebetulan saya sudah punya akun, jadi saya nggak perlu membuat akun lagi. Jadi, yang akan saya akun adalah mengisi formulir. Tinggal masukkan sign in doang, masukkan email address dan password kalian, kemudian masukkan kode validation code. Oke, dan sign in and apply. Oke, nah sekarang kita sudah masuk. Di sini yang harus gue jelasin adalah, yang pertama ini adalah step-stepnya, bisa dibaca. Pertama kita tinggal login, kemudian klik edit personal details, dan isi semua aplikasi kita. Dalam program CAC, nanti dipilih atas tiga program kategori, yaitu TPA, TPP, dan TPC. Di mana TPA itu kita melalui embassy. Terus yang kedua, TPP itu langsung ke university. Jadi, kita mendaftarnya melalui universitas. Yang program kategori TPC itu pakai agensi yang lain. Sesuai dengan petunjuk, yang harus kita lakukan adalah ke application online. Oke, kita klik application online. Kemudian edit personal details. Nah, ini saya sudah isi yang nge-apply ini data-data saya. Oke, di sini ada nama. Kalau misalnya kamu cuma single name, tulis saja misalnya saya Randi-Randi. Kemudian Chinese name-nya siapa. Kemudian, ya, gitulah. Ini tempat tanggal lahir, gender kamu, marital status, komunika apa belum. Kemudian negara kelahiran. Kemudian dari mana, agama, nationality, native language, bahasa, paspornya, expire paspornya kapan. Kalau misalnya teman-teman pengen apply beasiswa CAC, itu bikin paspor dulu. Karena sifatnya mandatory. Dan masukin date of expire-nya kapan. Terus masukin telephone number. Ini minta maaf kalau ada telephone number yang sama ya. Karena ini aku cuma random doang. Ini contact information. Di sini nomor telephone kita. Kemudian email address. Kemudian alternative email. Kalau misalnya email di sini mungkin mereka hubungi kita tapi nggak bekerja. Mereka bisa hubungi ke alternative email. Kalau saya sarankan ini gmail-nya ini pakai alternatif email yang lain. Bisa dari Microsoft. Misalnya Outlook. Nah, itu bisa. Atau Yahoo. Nah, itu boleh. Kalau misalnya teman-teman email utamanya itu gmail. Pakai alternatifnya di luar dari gmail. Oke, di sini jangan sampai salah. Telepon number, email juga jangan sampai salah. Kalau sudah punya WeChat, nah tinggal masukin aja di WeChat-nya apa. Kalau kita punya Skype, juga masukin juga. Di sini, reach time process the qualification review. Maksudnya qualification review. Beberapa kampus, itu nggak semua ya. Beberapa kampus itu ada yang melakukan wawancara. Teman saya kebetulan ada yang diwawancara oleh kampus. Dia apply di ZG yang University. Dan dia harus melakukan wawancara. Nah, di sini pentingnya juga Skype number. Kontakt ini sangat penting. Jangan sampai salah. Agar kampus bisa mengkontak kita ke depannya. Oke, lanjut. Di sini alamat. Kemudian masukin emergency contact name. Emergency contact name. Misalnya kalau ada apa-apa atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan dari pihak CSI atau pihak kampus ke misalnya keluarga kita. Oke, dia relationship-nya sebagai apa? Misalnya orang tua kita, nomor telepon orang tua kita, alamat orang tua kita di mana. Dan ini, ini alamat orang, sorry, ini alamat address orang tua kita. Misalnya Brad Pitt. Segala macam. Oke, gendernya segala macam. Addressnya tinggal isi. Ini alamat. Oke, setelah itu, setelah kita yakin bahwa semuanya kita terisi dengan benar, kita tinggal verify dan save. Dan verify dan save bisa kita edit kembali. Jadi, misalnya kita verify dan save. Oke, kita verify dan save. Nah, itu kita saat login kembali, itu kita bisa edit lagi. Jadi, tidak akan hilang. Nah, sekarang education employment history. Jadi, kita harus isi tentang data-data pendidikan kita atau misalnya kita udah bekerja atau belum. Nah, di sini kita tinggal isi, misalnya kita adalah lulusan ES1. Kemudian, ES1 dalam bidang computer science. Nah, kuliahnya di mana? Di Indonesia, misalnya kita kuliah di kampus UI. Universitas Indonesia. Qualification ini gelar yang kita dapat. BSC, Baselur. Kalau misalnya ada yang lain, taruh yang lain. Nah, year attendance itu dari tahun berapa sampai tahun berapa. Oke. Kalau misalnya kita ada kuliah lagi, misalnya kita ada di sini S2. Nah, taruh aja nih S2 master dan isi lagi sama seperti yang di atas. Oke. Kalau udah pernah bekerja, tinggal di isi aja di sini. Verify and save. Kalau udah selesai, tinggal verify and save. Other contacts. Di sini dia tanya kontak in China. Kalau misalnya ada kontak di China, tinggal di isi aja. Misalnya namanya siapa, kemudian teleponnya, emailnya, faxnya kalau ada, alamatnya di mana. Oke. Karena nggak ada, kita lewati. Ini spouse name ini. Nama pasangan, entah istri atau suami, spouse age, umurnya berapa, kemudian kerjanya apa. Kemudian nama ibu kita, nama ayah kita, kita isi. Umurnya, umur ibu, umur ayah, kemudian pekerjaan mereka. Kalau sudah selesai, tinggal di verify and save. Sudah selesai, kita finish. Nah, setelah finish, anggaplah kita udah isi semua di sini. Oke, kita anggaplah TPA. TPA, TPA berarti melalui jualan embassy, nanti kirim semua dokumennya ke embassy China di Jakarta. Untuk agency number, karena kita melalui embassy China di Indonesia, maka pilih 3602. 3602 itu udah patent. Kalau agensi yang lain, nah nanti aku coba share. Atau mungkin pakai TPB, aku nanti coba share nomor-nomor agency. Kemudian Chinese Proficiency. Nah, Chinese Proficiency ini kayak, lu bagus gak? Di Chinesemu bagus apa enggak? Nah, ini harus diisi. Kalau misalnya enggak ya, jawab enggak. English? Gimana menurut lu? Oke, anggaplah good lah ya. Good lah ya. Apply as? Nah, kita apply-nya jadi master degree. Building SSK certificate or not? Jadi SSK itu adalah certificate berbahasa China. Seperti Tuval atau IELTS. Kalau misalnya kita punya, tinggal di yes. Kalau misalnya punya. Kalau misalnya enggak, kosong katanya no. Misalnya English juga, Proficiency. Mungkin kita good, tapi kita ada bukti enggak? Kalau misalnya enggak punya, misalnya enggak punya IELTS, enggak punya Tuval, no aja. Kalau misalnya enggak punya, tinggal isi. Oke. Tidak ada kewajiban harus submit IELTS, harus submit Tuval. Tapi, kamu bisa submit dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bukti bahwa kamu itu bagus dalam bahasa Inggris. Kalau teman saya, teman saya ya, dia enggak submit Tuval, dia enggak submit IELTS, tapi dia submit dokumen. Nanti aku coba teach di sini. Apply as master degree. Preferred teaching language. Nah, ini juga penting nih. Ada Chinese, ada English. Bedanya di mana? Yang pertama, kamu harus pastikan dulu kampus yang ingin kamu apply itu provide bahasa Inggris. Itu yang pertama. Kalau kamu mau apply yang bahasa Inggris. Oke, ini penting banget. Yang master degree ini, kamu harus betul-betul ke website mereka dan cari tahu apakah mereka menyediakan teaching language itu dalam bahasa Inggris atau enggak. Kalau yang bahasa Inggris ya. Kalau yang bahasa China, ya otomatis mereka pasti provide. Master degree yang ngambil Inggris dengan yang ngambil Chinese itu bedanya adalah kalau misalnya kita ngambil Chinese, minimal kita belajar bahasa Mandarin itu selama setahun. Jadi, yang seharusnya kita hanya kuliah selama dua tahun, tetapi karena kita harus mengambil bahasa China, maka kuliah kita menjadi tiga tahun atau empat tahun. Kemudian, kalau misalnya inggris ya, dia bakalan kayak dua tahun aja, tergantung ya. Ada dua tahun mungkin ada tiga, tergantung major yang diambil. Oke. Pertama, pastikan dulu apakah itu available dalam bahasa Inggris atau enggak. Kalau misalnya enggak available, berarti kalian harus ngambil yang Chinese. Discipline apply for, kita ngambil apa? Apa? Kita masih, masih ini ya, Engineering. Karena kita Computer Science, ngambilnya Engineering. Majernya adalah Computer Science. Computer Science and Technology. Kita pilih aja. Itu yang pertama. Setelah kita pilih jurusan, yang harus kita, karena kita mulai jelaskan embassy, mereka menyiapkan kita tiga pilihan kampus. Oke. Misal, kampus pertama kita Harbin. Terus yang kedua, kita ngambil misalnya Zijiang. Misal ini. Yang ketiga, misalnya kita ngambil Shandong. Shandong, misal. Duration of major, study, ya kira-kira kita ke depannya itu kira-kira berapa tahun. Kalau misalnya bahasa Chinese, tambahlah setahun. Kalau misalnya kita, yang normal, yang bahasa Inggris, biasanya sih dua tahun. Rata-rata sih dua tahun. Ever study a work in China before? Kalau enggak pernah, ya terus enggak. Ever study in China under Chinese government scholarship? Oke, kalau misalnya belum, taruh enggak. Holding pre-admission later, kalau misalnya udah ada, Nah, taruh lah, yes. Kalau belum ada, taruh lah, nul. Oke, dan verify and save lagi. Yang terakhir adalah supporting document. Nah, supporting document ini bakalan panjang. Nanti gue lanjut lagi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!